Intro Rafael Alun bakal kembali berulah ungkap aib ketua geng hingga bongkar keterlibatan orang dekat Sri Mulyani Intro 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 Iskandar Sitoru selaku sekretaris pimpinan Indonesia Audit Watch atau IAW menyebut bahwa eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo akan kembali berulah Namun kali ini menurut Iskandar Sitoru seulah Rafael Alun akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Iskandar Sitoru menyebutkan bahwa Rafael Alun tak akan tinggal diam setelah aibnya dikuliti hingga hartanya habis nyaris tak bersisa Tak ingin apa sendiri Rafael Alun disebut bakal mengungkap aib dari ketua geng atau komplotan pencucian uangnya Terlebih sebelumnya Iskandar Sitoru juga menyebutkan bahwa ada dua orang dekat Sri Mulyani yang juga termasuk dalam geng pencucian uang Rafael Alun tersebut Ditimpa kesialan bertubi-tubi mulai dari dicopot dari jabatan hingga harta bernominal fantastisnya disita Iskandar Sitoru yakin Rafael Alun akan berubah menjadi sosok yang jujur Rafael Alun akan membongkar sendiri siapakah bejabat orang dekat Sri Mulyani yang termasuk dalam geng pencucian uangnya Kalau dilihat dari kasus beruntun keluarganya kemudian konsekuensi-konsekuensi yang diterimanya dari netizen Kami yakin dia akan mengungkapkan yang sejujur-jujurnya Ucap Iskandar Sitorus Apalagi menurut sekretaris IAW itu Rafael Alun merasa sangat dihianati Pasalnya ketua geng dan komplotannya itu tak memberikan uluran tangan kepadanya Manakala ulah kejinya ketahuan oleh KPK beberapa waktu lalu Karena dia sudah mengalami hal buruk sebab yang komplotan ini sepertinya sudah cuci tangan Menghindar dari dia Lebih lanjut, Iskandar Sitorus membongkar ciri komplotan Rafael Alun Dari keterangan Iskandar Sitorus, komplotan Rafael Alun ini merupakan orang dekat Sri Mulyani dan berpangkat E-Salon 1 Dikatakan Rafael Alun terlibat dengan pejabat Kemenko yang lain yang ikut menandatangani program pengampunan pajak Atau tax amnesty yang sempat digelar beberapa waktu lalu Bahkan menurut Iskandar Sitorus, KPK dan aparat hukum terkait sudah mengantongi bukti Mengenai keterlibatan pejabat Kemenko yang disebut-sebut sebagai orang dekat Sri Mulyani tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!